20-30 jutaan lah Halo sahabat bonsai, jadi hari ini saya sedang ada di kebunnya Pak Handoko, pegiat bonsai dari Cikarang Kita akan tanya-tanya berapa harga koleksi dari bonsai Pak Handoko ini Ayo, langsung saja Oke sekarang saya bersama Pak Handoko ya Pak Nah ini Pak Handoko ini beliau adalah pemain dari Cikarang, main bonsai Kita akan tanya-tanya harga bonsai beliau ya Tapi sebelumnya saya pakai topi dulu soalnya panas Siap, panas nih cuacanya Ini sekarang jam 11, siang-siang Ya kita bela-belakan membuat konten demi subscriber Ayo langsung saja Oke kita akan tanya-tanya harga dari anting putri ya Dari mulai bahan, bahan sudah mulai jadi dan nanti ada yang jadi Kita tanya-tanya semua tentang anting putri yang pertama Berapa lama kira-kira ini Pak, dari Dongkel kemarin? Ini kita dari Dongkel sekitar setahun lah Setahun kita tanam di pot, kita nunggu perkembangan selanjutnya Ya ini kira-kira dilepas berapa Pak ini Pak, anting putri? Kisaran 3-5 juta Oke berarti 3 juta lah ya lepas ya Pak Ini kan masih bahan ya, masih bahan kita kemarin kan panjang Kemudian kita potong, harapannya nanti ini akan jadi besar Kemudian tumbuh cabang-cabang kanan-kirinya nanti bisa lengkap Sekitar proses berikutnya ya, ini bener-bener masih dalam tahap basi bahan Ini kan sekitar, besarnya sekitar 1 lengan Nah kalau ini kira-kira kan dah lebih dari tadi Pak, udah agak bahannya udah lumayan lah Pak Ini kira-kira lepas berapa Pak? Ya ini 5, kisaran ya sekitar 7 jutaan Oke sekitar 5-7 juta ya Ini sama, ini kan anting putri juga seperti yang tadi Kalau ini sudah perkembangannya udah tahap kedua ya Karena yang tadi itu masih ngelos cabang-cabang Ini mulai kelihatan cabang-cabangnya Ini udah pemotongan pertama, kita tunggu besar Kita masih ngelos lagi Tapi ini tangan-tangannya udah mulai kelihatan Ini besarnya sama lah tadi ya, kira-kira satu lengan Nah ini yang udah mulai tahap ketiga lah ya Pak Ini ada anting putri juga Ini lepas berapa Pak kira-kira? Ya ini sekitar 7,5 ya, 9-10 jutaan lah Oke jadi 7-10 lah ya Pak Ini size-nya agak kecil daripada yang tadi Ini adalah tahap yang ketiga ya kan Ini sudah mulai masuk ke perantingan Kemudian juga penataan akar sudah mulai berjalan Itu nanti sebenarnya juga kalau ini dicukur juga udah kelihatan rapi Jadi ya Kira-kira nanti bentuk pohon itu udah kelihatan lah Ya kerangka pohonnya udah kelihatan Ini tinggal sebagian menggedein cabang Kemudian juga sudah ada yang masuk mulai perantingan Oke Oke Itu yang kita sudah lihat ada tahap 1, 2, 3 ya Sekarang kita akan ke yang sudah tahap lebih bagus yang di tahap 4 Ayo kita langsung aja Nah ini udah kelihatan bagus nih pak Ini berapa nih harganya nih Pak? 20-30 jutaan lah Iya saya juga setuju sih Sekitar 20-30 jutaan lah Karena kalau di komunitas biasa ini Ini harganya 28-25 tergantung yang menjual gitu Oke Sekali lagi tergantung size ya Ini kebetulan size nya medium Oke ya ini adalah tahap selanjutnya Dari yang twin small tadi ya Ini kita lihat dari mulai percabangannya kan sudah mulai imbang ya Iya ya Capangan sudah mulai imbang Kemudian Kita juga treatment ketuaan dari batang juga sudah mulai kelihatan Iya kan Ya benar Sudah nampak Kemudian kita sekarang tahapan ke dari Dari anak ranting dan cucu ranting Sudah mendekati kesempurnaan ya Iya benar Sudah mulai kebentuk Cuman masih ada beberapa Beberapa capang yang harus di loss Ya ini sudah mulai menuju ke kesempurnaan lah Untuk punya makannya kita juga sudah mulai Ini istilahnya kita mulai belajar di pot tipis ya Karena nanti kalau untuk tampil pasti potnya sudah harus kita ganti Ini sudah mulai belajar di pot tipis Gitu jadi ini kira-kira ini pohon sudah kondisi 75-80% Oke 70% Nah jadi Pak Handoko ini kebanyakan pohonnya itu memang dibentuk dari nol ya Pak Iya dari bahan nol Dari bahan nol ya Makanya itu butuh waktu beberapa tahun ya Pak Ini yang tadi yang sudah tahap keempat tadi itu berapa tahun Pak kira-kira Itu sudah sekitar 6-7 tahunan itu Udah 6-7 tahunan ya Dari bahan dungkelan ya Nah ini nih yang kalau saya lihat-lihat tadi dari depon sudah kelihatan paling jos ini Pak Nah ini kira-kira gimana nih reviewnya nih Pak Waduh kalau yang ini jangan tanya harga ya Mas ya Pusing kalau saya ditanya harga kalau yang ini Jadi saat ini ini proses ini lebih apa itu lebih lengkap daripada yang yang tadi ini kita habis bruning Sekarang kita sudah mulai perantingan ya mulai perantingan sampai cucu ranting lah ya Nah ini kebetulan pohon ini termasuk pohon lak Ukurannya 75 Kemudian lingkarnya ini 55 Oke berarti sudah kategori large lah ya Pak 75 Eh tinggi 75 ya menter 55 ya Pak Prosesnya sudah sekitar 9 tahun dengan proses cut and grow ya Mas kelihatan Ini dari potongan mecah kemudian ini juga sama Jadi prosesnya memang cukup lama dan kita cukup sabar lah untuk membuat bonsai dari benar-benar bahan sampai seperti ini Oke oke coba Pak ini kayaknya kalau belum diputar belum mantep nih Pak putar dulu coba Pak Boleh 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 Kita putar ya Oke mantap kali lah ini Wah udah dimensinya enak Karena nekiri depan belakang dapat semua ini Pak Iya Ya setelah saya dari tempat pahan doko Saya diajak ke tempat kumpul para pencipta bonsai di Cikarang Itu nanti saya diajak ke restoran namanya Warung Suwi Nanti kita lanjut disana ya Oke sekarang kita sedang menikmati makan bersama di tongkrongan para pembangsa di Cikarang Ini ada namanya Warung Suwi Punya bos Yudi kolektor dari Cikarang Kita akan menikmati makan siang bersama dulu disini Ya ini warung spesialis ayam goreng, ayam kampung, bebek semuanya enak sekali Ini kami biasa menongkrong Teman-teman dari Cikarang Ya sekarang kita ketemu dengan owner Bos Besar Yudi Gimana? Sehat selalu Pak? Mantap Sahabat bonsai, jadi kita Saya hari ini Sedang berada di restoran Apa namanya Pak? Warung Suwi Warung Suwi di Cikarang, Bekasi Disini adalah tempat berkumpul Biasanya pembonsai-pembonsai mania dari Cikarang Dari Bekasi, dari Depok, Jakarta Saya sering main kesini Terutama teman-teman Saung bonsai Dan teman-teman Rufi Ya ini juga ada Kami kehadiran Seseorang founder dari Saung bonsai Namanya Mas Wawan Ayo kita sedikit tanya-tanya ke Mas Wawan Ya ini dia Mas Wawan Selamat datang Mas Wawan Ini gimana nih Mas Saung bonsai? Sejauh ini udah berapa lama berdirinya nih? Oh iya Nah kebetulan saya juga anggota dari Di grup disini ya di Bekasi Ada grup Saung bonsai Nah disitu Pokoknya wadah buat kita Khususnya saya juga buat pemula Itu buat belajar Terutama di bonsai ya Jadi Banyak ilmu yang kita dapet Di Saung bonsai Oke Mas itu Saung bonsai anggotanya dari mana aja ya Mas? Ini apakah ada yang dari luar Jaboditabek atau gimana Mas? Rata-rata sih kebanyakan Saung bonsai anggotanya dari Bekasi Cuma Kita banyak Teman-teman juga dari luar kota Kayak dari Sleman Dari Medan juga ada Lampung Dari Kerawang Dari Purwakarta Ini kedepannya Apa yang mau diharapkan Mas? Dari Saung bonsai ini Mas? Kira-kira Untuk saat ini Luar biasa sih Buat Saung bonsai Jadi Semangat Para pemula itu Buat belajar itu Sangat luar biasa ya Saya akuin Untuk Di Saung bonsai Sekarang Udah Di Saung bonsai itu Udah Masalah Masuk angkatan yang kedua Jadi Kalau Periode Tingkat pembelajaran itu Udah Naik ke Tahapan yang kedua Yang tahapan pertama Yang para senior Ada lagi Yang udah Di season keempat Kemarin kan kita terakhir di Kopdar season ke-6 Itu Kita ada pembelajaran Yang tahapan kedua Itu masuk yang kedua kali Untuk saat ini sih Sangat luar biasa Saya apresiasinya Kepada Saung bonsai Maju terus Bonsai Indonesia Mantap Itu dia Kata-kata dari Mas Wawan Founder Saung bonsai Indonesia Jangan lupa teman-teman Teman-teman bonsai Di daerah Cikarang Ataupun Bekasi Ataupun Jakarta Dan sekitarnya Untuk mampir ke restoran Sui Milik Pak Yudi Di sini enak-enak banget Tadi saya habis makan Ayam Guprek Itu gurih Maknyus sekali Dan dijamin Harganya juga masuk Di kantong Dan rasanya juga enak Juga di warung Sui ini Mengadakan jasa-jasa Seperti catering Ada juga wedding Sunatan Acara terkantor Lengkap lah Semua pokoknya Bisa komplit Di warung Sui ini Dan jangan lupa Apabila teman-teman suka Dengan video kami Tolong di like Di komen dan di subscribe Agar semakin kegembang Untuk channel saya Dan juga untuk bonsai Indonesia Jaya bonsai Indonesia